Hari ini kita bahas tentang teori alu selalu lintas. Silahkan diunduh slide-nya itu, ada dua. Traffic flow theory, SDN traffic characteristics. Kalau bisa dianuk, kameramu dinyalakan semua. Terima kasih. Oke, so, boleh kita bahas yang ini. Topik yang pertama ya, itu saya ambilnya dari sudut pandang jalan kaki. Sebenarnya hampir sama antara jalan kaki dan kendaraan. Tapi jalan kaki itu kan bisa dua dimensi. Bisa ke kanan, ke kiri, muka belakang. Bisa maju-mundur. Jadi lebih kompleks daripada kendaraan. Oleh karena itu, kalau kamu sudah belajar tentang pedestrian, tentang perjalan kaki, kendaraan mestinya lebih mudah. Kendaraan kan satu dimensi. Kalau, maksudnya dalam satu lajo saja ya. Kalau pedestrian atau perjalan kaki itu bisa dua dimensi. Kita selalu bisa menghitung jumlah perjalan kaki. Itu dalam bentuk, apa namanya, kita sebut pedestrian trap. Pedestrian trap itu kita asumsikan persegi panjang. Ada panjangnya L meter, terus lebarnya W, terus otomatis luasnya adalah panjang kali lebarnya, L kali W. Sebenarnya tidak selalu harus persegi panjang. Bisa saja warna yang lain, bentuk-bentuk yang lain. Tapi tentunya ini yang paling mudah untuk di... Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Dalam kenyataannya, kalau kita ambil survei, itu ini contoh saya ambil survei di Jepang. Saya pasang kamera dari atas, dari atapnya. Ini adalah satu gang di Sendai. Sendai itu di utara, Jepang utara. Satu jalan itu dulu jalan, jalan umum untuk kendaraan. Tapi sama pemerintah daerahnya ditutup, kemudian dijadikan daerah untuk pejalan kaki saja. Jadi kendaraan hanya boleh lewat setelah jam 20 malam. Itu untuk angkut barang, boleh. Tapi setelah jam 10 malam. Jadi jam 10 malam sampai jam 5 pagi, itu mereka angkut barang, keluar masuk. Kalau dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam, itu hanya untuk pejalan kaki. Sepeda boleh masuk, jam kaki terutama. Ini kita letakkan kamera dari atas. Lalu kita definisikan pedestrian drop-nya. Kita bisa definisikan beberapa variable. Variable-nya yang pertama adalah volume atau arus terlalu lintas. Arus terlalu lintas, otomatis jumlah kendaraan atau jumlah pejalan kaki yang melewati tembok. Tembok imajinari yang tegak lurus dari arah kendaraan atau pejalan kaki tersebut. Nah, biasanya kita gunakan notasi Q, huruf kecil gitu. Terus kalau untuk pejalan kaki, unitnya pejalan kaki per menit per meter. Kalau kendaraan, unitnya adalah kendaraan per menit atau per jam per lajur. Sama saja ya. Kalau pejalan kaki berarti per meter lebar, kalau kendaraan berarti per lajur. Karena lajur kendaraan itu di batasi biasanya 3,5 meter dari 3 meter sampai 3,5 meter. Ngitung arus lintas bagaimana? Ngitung arus lintas itu ini. N itu adalah jumlah kendaraan atau jumlah pejalan kakinya dibagi T. T itu adalah waktu. Juga dibagi lagi dengan lebarnya. Lebarnya dalam meter. Kalau ini pejalan kaki. Kalau lajur, per satu lajur berarti B-nya 1. jadi kalau kamu bagi kendaraan, Ki sama dengan N dibagi T. Tapi jangan lupa sebenarnya ada W-nya. W-nya dihitung satu, W-nya adalah per lajur. ini yang saya ceritakan ini gini, apa namanya, banyak yang melakukan kesalahan dalam mengukur arus laulintas. Mereka pikir jumlah arus laulintas itu adalah jumlah kendaraan yang mereka amati di jalan. Ini salah. Atau jumlah pejalan kaki yang kamu amati di jalan. Itu salah ya. Bukan kendaraan atau jumlah pejalan kaki yang kamu amati, melainkan jumlah kendaraan atau pejalan kaki yang melewati garis yang kamu tentukan. Kenapa kok bisa salah? Pada waktu, pada waktu sangat padat, macet, jumlah kendaraannya berapa? Banyak sekali kan? Atau jumlah pejalan kakinya berapa? Banyak sekali. Tidak bisa goyang. Tidak bisa gerak. Nah, itu nilai flow-nya, nilai arusnya itu 0. Atau mendekati 0. Padahal banyak sekali. Maka arus itu bukan dari jumlah kendaraan dibagi jumlah kendaraannya, melainkan dari jumlah kendaraan per waktu. Jadi kendaraannya harus melewati. Kendaraan yang lewat dari satu garis yang kamu tentukan tadi. Tahan ini ya? Kalau jumlah kendaraannya, Pak, bagaimana? Itu namanya density. Jumlah kendaraannya berarti itu disebut sebagai density. Itu adalah jumlah kendaraan dibagi luasannya. Kalau pejalan kaki, berarti jumlah pejalan kaki dibagi luasannya. Luasannya bagaimana? Ya itu tadi, dalam pedestrian trap tadi ya. Daerah observasi muda di sebuah bagian trap-nya. Ini kita hitung ya, Pak. Misalnya kamu set ini kalau pejalan kaki ya. Pejalan kaki lebarnya, trap-nya kamu hitung 1,5 meter, panjangnya kamu ukur 2,5 meter, terus kamu kasih kapur atau seletip gitu ya. Untuk mengatakan bahwa ini adalah trap-mu. Nah, katakanlah dalam 5 menit ada 480 kejalan kaki yang melewati trap tersebut ya, daerah tersebut. Nah, berapa flow-nya ya? Otomatis flow-nya adalah jumlahnya, ya kan, dibagi waktunya, waktunya tadi berapa? 5 menit. Terus dibagi lebarnya. Panjangnya enggak peduli. Panjangnya tidak ada dalam rumus disebut ya. Yang ada adalah lebarnya. Jadi, misalnya 64 ini adalah perjalan kaki per menit per meter. Meter ini apa? Meter lebarnya. Bukan panjangnya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Nah, ada namanya istilahnya peak hour factor, PHF. PHF itu, kalau kamu melakukan survei, ya kan, pada jam sibuk. Misalnya, surveimu per 15 menit dihitung jumlah kendaraan yang lewat atau jumlah jalan kaki yang lewat ya. Nah, volume di jam sibuk tadi dibagi dengan, kalau ini 15 menit ya, dibagi 4, dikalikan volume dalam 15 menit tadi yang paling tinggi. Ini kasih contoh ya. Nah, setelah itu nanti kamu akan menghitung volume apa namanya, volume per jamnya berapa. Itu namanya di HV ya. Design hourly volume itu adalah volume per jamnya yang kamu pakai untuk desain. Volume per jamnya itu adalah jumlah peak hourly volume, satu jam yang paling tinggi dibagi dengan PHF-nya. Ini kasih contoh ya. Misalnya kamu pakai 15 menitan. Kalau kamu pakai 15 menitan, contohnya ini angkanya seperti itu ya. Misalnya jam 6 sampai jam 7 adalah yang jam paling sibuk. Maka dari jam 6 sampai jam 6.15, 375 dan seterusnya. Nah, yang paling tinggi berapa ini angkanya volume? Volume yang paling tinggi berapa? 412 Pak. 412 ya. Terus jumlah volume-nya berapa? Satu jam. Ambil kalkulator atau buka Excel-mu ya. Coba dihitung ini berapa. 375 tambah 380, tambah 412 plus, tambah 390 orang. Banyak Pak. 1557. 1557 ya. Volume paling tinggi tadi 412. Ya betul ya? Maka peak hour volume-nya adalah 1557 dibagi 4 kali 412 tadi ya. Keluarnya adalah 0,945. Nah, nanti kalau kamu gunakan untuk desain, bukan 1557, melainkan 1557 dibagi 0,945, yaitu 1648 ya. Dinaikkan lagi angkanya. Sedikit. Pak, saya mau tanya. Ini yang peak hour PHF ini kan 1557 per 4 kali 412. 4 kali 4 ini karena aku pakenya per 15 menit gitu ya Pak? Betul. Kalau kamu pakai 5 menit berarti dibagi berapa nanti? Dibagi berapa ya? 12 gitu ya. 12 ya. Jadi nanti 1557 dibagi 12. 12 kali maksimumnya gitu ya? Iya. Betul ya. Ini 4 itu karena 15 menit kali 4 jadi 1 jam ya. Kalau kamu 5 menit jadi dibagi 12 ya. Bagus. Untuk mendesain, jangan pakai volume jumlah yang kamu amati, melainkan dibagi lagi dengan PHF-nya ya. Nah, density tadi sudah dimasukin ya. Nah, untuk pejalan kaki, biasanya satu, ini angka biru ini penting ya, kamu hapalin ya. Untuk desain kamu perlu ini. Antara 2,7 sampai 5 pejalan kaki per meter persegi ya. Dalam 1 meter persegi, misalnya kamu masuk di eskalator atau lift gitu ya. Itu desainnya segitu ya. Tapi jangan dipakai 5 ya. Kalau bisa pakai 4 aja. 4 pejalan kaki per meter persegi. Nah, itu maksimum. Di tan, teman saya itu, mereka gunakan militer. Militer Jerman untuk latihan pejalan kaki ini. Mereka ukur dengan jumlah yang bisa masuk dalam satu daerah yang tertutup ya. Dalam artian misalnya lift gitu ya. Itu bisa sampai 11 sampai 12 orang ya. Tapi sangat padat sekalinya. Artinya kalau memang mau dipak, masih bisa. Tapi jelas-jelas itu tidak nyaman ya. Density, jangan lupa ya. Ada yang mau tanya? Density rumusnya adalah N dibagi A ya. N itu adalah jumlahnya kendaraan atau jumlah pejalan kaki. A-nya adalah luasannya, pejalan dari pedestrian trap tadi. Biasanya untuk mendapatkan density kamu pakai kamera ya. Kalau flow kamu bisa hitung langsung pokoknya yang lewat di depan matamu. Nah, ini kasih contoh yang sederhana. Kalau pejalan pedestrian trapmu 1,5 meter, kali 2,5 meter ya. Maka misalnya di dalam snapshot tadi ya. Seperti yang saya gambarkan ini. Snapshotnya ya. Nah ini ya. Ada berapa banyak dihitung ya. Banyak. Maka kamu bisa lihat, misalnya ada 12 gitu ya. Maka berapa densitasnya pada waktu itu? Densitasnya adalah 12 dibagi luasannya. Luasannya 2,5 x 1,5 berarti 3,2 pejalan kaki per meter persegi. Nah, kalau kendaraan. Kendaraan gimana? Kendaraan itu kan jumlah N-nya sama ya. Jumlah apa namanya? Kendaraan dibagi L. L-nya adalah panjang jalan. W-nya itu dianggap satu. Satu laju. Berarti kan kalau kendaraan berarti kendaraan per meter. Per meter panjang. Per meter lari. Per laju. Unitnya lain ya. Tapi artinya sama. Rumusnya sama. Paham ya. Beda hanya pedestrian atau pejalan kaki dengan kendaraan cuma di sana saja. Nah. Variable ketiga dari lalu lintas ya. Itu adalah kecepatan. Nah, kecepatan itu ada dua macam. Rata-rata kecepatan itu ada dua macam ya. Pertama adalah yang kita sebut sebagai space means speed. Sampai dulu. Kecepatan rata-rata ruang. Kecepatan rata-rata ruang adalah rata-rata kecepatan dari semua kendaraan atau pejalan kaki yang ada dalam daerah observasimu tadi ya. Pada istri antrak. Terak. Nah, rumusnya itu adalah pertama kamu hitung dulu. Cara ngamatinya. Itu adalah kamu hitung dulu jam berapa dia masuk dan jam berapa dia keluar. Itu pakai stopwatch. T-in dari I. I itu adalah pejalan kakinya atau kendaraannya. Masuk di dalam daerah observasimu. Jadi ada dua. Kalau kendaraan ada dua titik. Titik masuk dan titik keluar. Pada waktu dia masuk, dihitung, dicatat waktunya. Pada waktu dia keluar, dicatat juga waktunya. Nah, perbandingan waktu ini, keluar dan masuk tadi, delta T tadi, dibagi dengan, ada jumlah semuanya, kemudian dibagi dengan N. N adalah jumlah kendaraan atau jumlah perjalanan kakinya. Itu menjadi T. Rata-rata waktu. Nah, U atau space mean speed ini, rata-rata kecepatannya adalah panjangnya dibagi rata-rata waktu. Jadi ini bukan kecepatan biasa ya. Kecepatan biasa kan kamu, kecepatan itu kan panjang dibagi waktu aja ya. Ini enggak yang diukur waktunya. Setelah itu baru, panjangnya kan enggak berubah kan? Enggak goyangnya, jadi L aja. Untuk perjalanan kaki, space mean speed itu ukurannya antara 1,3 sampai 2,38. 1,32 pada waktu bebas. Enggak ada orang lain. Umumnya antara 0,8 sampai 1,8. Kalau kamu gunakan untuk desain, biasanya kita pakai 1,2. 1,2 meter per detik. Kalau dia orang tua, kamu gunakannya 0,9 atau 1,0 meter per detik. Kalau kecepatan kendaraan, biasanya bisa 0 sampai 200. Kilometer per jam. Kendaraan, saya ngomong ini kendaraan di perkotaan. Kecepatan rata-rata yang kedua adalah yang kita sebut sebagai time mean speed. Ini adalah kecepatan rata-rata waktu. Tadi yang space mean speed, kecepatan rata-rata ruang. Yang kedua adalah time mean speed, kecepatan rata-rata waktu. Ukurnya bagaimana? Ukurnya adalah L dibagi pada waktu dia masuk, waktu masuk dan keluarnya tadi. Terus, kamu jumlah semuanya. Berarti ini apa? Sudah. Kecepatannya, kamu ukur sendiri-sendiri. Kamu jumlah semua, terus dibagi jumlah kendaraannya atau jumlah pejalanan rata-rata. Biasanya kalau kendaraan bisa pakai rumus ini atau biasanya sudah ada alatnya ya, speed gun. Langsung polisi biasanya speed gun itu adalah time mean speed, bukan space mean speed. Paham ya? Rumusnya enggak sama. Ayo, coba kamu latihan ya. kalau misalnya kamu set ada label-nya 1,5 meter, panjangnya 10 meter, terus kamu ada 3 pejalan kaki. Waktu masuk dan waktu keluarnya dicatat ini pakai video. coba dihitung sekarang. Space mean speed-nya berapa, time mean speed-nya berapa. Silahkan dihitung. Buat latihan kamu. Siapa yang duluan bisa claim presentation point hari ini. ini ada di slide, silahkan di lihat. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah itu kamu hitung rata-ratanya. Rata-ratanya otomatis ini kecepatan ini dibagi tiga jadi TMS. Kalau time and speed-nya dari time perbedaan waktu tadi, kamu bagi tiga, terus baru L-nya itu yang 10 meternya, jadi dibagi, yang ini dibagi tiga tadi, 11,6. Jadi 0,862. Kamu berarti ngitung TMS-nya gimana? Salah mencet, Pak, kurang jadi bagi. Mungkin kalau Excel lebih cepat ya, bisa kelihatan. Yang lain gimana bisa dapat? Saya coba pakai Excel, tapi cara memasukin time kayak 9,15, 03,0 itu dia nggak ke input gitu loh, Pak. Cuma bisanya sampai 0, 0,0-nya doang gitu loh. Tidak, itu masuk Pak, tapi koma di belakangnya itu langsung dinormalkan. Jadi yang nomor satu nanti time difference-nya jadi 13 second, kayak gitu. Dia nggak ada 12,5. Kalau gitu kamu hilangkan 0,9-nya ini. Atau kamu jadikan detik semua ya, kamu jadikan detik semua. Jadi kan 3, 15,03 dikurangi 15,5, 15,5 dikurangi 3. Ya 12,5 betul ya. 15,5 dikurangi 3 kan 12,5. Ya 16,9 dikurangi 5,1. Yang belakang ini berapa? 17,8 dikurangi 7,3 ya. Yang different-nya. Nah, hati-hati ya. Travel time itu nggak sama dengan observation time. Jadi average travel time, yang kamu pakai tadi T dengan T sudah di atasnya tadi. Itu adalah rata-rata waktu dari semua kendaraan atau jumlah apa namanya, pedestrian ya. Jangan kaki yang masuk dalam truck-nya ya. Sedangkan T untuk flow-nya itu adalah observation time. Hati-hati ya. Bukan travel time. Jadi secara umum, apa namanya, rata-ratanya tidak akan sama dengan observation. Kalau kamu gunakan ini rata-rata, average travel time-nya adalah sama dengan observation time, ya tentu saja boleh saja. Itu keluarnya akan mendapatkan satu perumusan yang kita sebut sebagai fundamental traffic flow formula. Ini perumusan aljabarnya. Nah, ini kamu hapalkan ya. Q sama dengan U kali K. Q itu apa? Flow rate. U itu apa tadi? Space mean speed. K-nya adalah density. Q ini adalah arus. Sama dengan kecepatan kali kerapatan. Nah, ini rungus ini fundamental ya. Jadi selalu kamu gunakan di daerah terangkotasi ini ya. Nah, kalau kamu gunakan unitnya, tentunya tadi ya, perjalan kaki per detik per meter. Kalau flow rate-nya. Kalau kendaraan apa? Kendaraan per jam per lane, per lajur. Kecepatan kalau ke jalan kaki, meter per detik. Kalau kendaraan, kilometer per jam. Kalau density-nya adalah di sini, ke jalan kaki dibagi meter persegi. Meter persegi. Kalau kendaraan berarti apa? Jumlah kendaraan per kilometer. Unitnya yang beda. Rumusnya sama. Q sama dengan U times K. Katakanlah misalnya contoh ini ya. Kamu ketahui rata-rata arusnya 60. Terus perapatannya, density-nya adalah 1,25. Pertanyaannya berapa space mainstreamnya? Otomatis ya, dimasukkan aja. Space mainstreamnya 60, dibagi 1,25. Tapi hati-hati. Ini kan ada perbedaan unitnya. Satunya dalam menit, satunya dalam detik. Maka kamu bagi lagi dengan 60. Karena 1 menit itu 60 detik. Jadi keluarnya adalah 0,8 meter per detik. Pak Amin ya. Nah, ada satu formula yang diusulkan oleh salah satu pakar-pakar operasi namanya Green Show. Tahun 50-an ya. Dia usulannya sederhana sekali. Kita asumsikan aja hubungan antara kerapatan dan kecepatan. Ini dalam artian kecepatannya space mainstreamnya. Itu linear. Gambarnya seperti itu. ada maksimum density. kerapatannya ada maksimum density. Terus di kecepatannya, di vertical axis-nya ya, itu kecepatannya ada free flow speed namanya ya. Mean free speed. Berapa rata-rata kecepatan pada waktu kosong ya. di mana kamu bebas untuk bergerak. Makanya disebut free speed. Free flow speed. Jam density, itu adalah jam itu kan yang paling sampai padat ya, sampai nggak bisa bergerak. kamu bisa lihat dalam garis ini ya. Pada waktu kecepatannya 0, itu berarti apa? Itu yang paling padat. Kalau pada waktu kecepatannya maksimum, berarti dia itu yang paling ringan ya. Artinya tidak ada kendara. Oke. Jadi UF itu terjadi, UF itu adalah free speed-nya terjadi pada waktu K-nya sama dengan 0 ya. KJ itu terjadi pada waktu UF-nya sama dengan 0. Nah, ini dengan mudah kamu bisa lihat ya, itu garis lurus kan. Coba kita saya stop ini ya. Coba buka whiteboard ya. kalau kamu punya garis lurus seperti ini ya. Katakanlah ini X, ini Y. Biasanya kalau di SMA kamu diberi nama Y sama dengan MX plus C. Ini tingginya C. terus ini adalah apa namanya, 1, ini adalah M ya. Tingginya ini. M itu kehadiannya. Slow. Kemiringan. Nah, maka kamu akan dapatkan persamaan ini ya. Nah, sekarang kita ganti nama ini. Y-nya kita ganti nama dengan apa? U. Ya kan? Kemudian X-nya kita ganti nama dengan K. Ya. titik ini kita sebut sebagai UF. Titik yang bawah ini kita sebut sebagai KC. Nah, Y-nya kita ganti. Ya kan? Y-nya kita ganti nama. ini jadi U. dan ini kita ganti nama K. Sama aja kan mestinya? Ya. Bisa nggak kamu cari persamaannya? Bisa nggak kamu cari persamaannya? Persamaan yang seperti ini. Ya, Y sama dengan N X-nya ini gimana? Kamu kan ngitungnya biasanya kalau di waktu SMA dulu kan Y2 min Y1 ya X2 atau sama dengan ya sama dengan M M ya X2 min Y1 ya Y2 min Y1 M X2 min X1 Y1 Y2 itu adalah UF min 0 sama dengan M ya kan? X2 nya adalah mana? Pada waktu UF X2 nya adalah 0 ya? Betul? X1 X1 pada waktu Y1 ini adalah X2 Y2 ya ini adalah X1 Y1 ya kan? Nah, maka X1 nya adalah KJ ya Atau kamu bisa dapatkan M nya M nya apa ini berarti? M nya sama dengan apa? M nya adalah UE per KJ ya Dapat M kehadiannya ini Dapat tanyaan enggak? Kamu akhirnya akan bisa mendapatkan persamaan yang di persamaan yang kuning yang di atas tadi ya kuning yang di atasnya U sama dengan UF yang 1 main K dibagi KJ itu adalah persamaan garis lurus ya otomatis kamu bisa dapatkan yang kedua juga ya itu sama dimana K sama dengan fungsi daripada U ya untuk kamu latihan ya nanti kamu gimana yang bersamaan di atas bisa diganti menjadi bersamaan yang dibawah ya kamu latihan di rumah nah fundamental traffic flow formula jadi apa Q ya sama dengan U kali K terus green sheet formula yang itu yang dibawa ya U sama dengan UF 1 min K per KJ kalau kamu masukkan ya maka kamu akan menemukan bentuk kuadrat ya kalau kamu masukkan apa yang kamu masukkan U nya ya yang masukkan U nya disitu maka keluar bentuk kuadratik ya Q sama dengan UF kali K dikurangi UF per KJ kali K kuadrat ya maka kalau kamu gambar gambarnya seperti itu ya antara volume dengan density dimana pada waktu kerapatannya 0 itu berarti apa kalau kerapatan 0 artinya free flow speed kerapatannya 0 itu juga volumenya 0 kemudian pada waktu kerapatannya paling tinggi apa itu artinya kalau kerapatan paling tinggi macet ya jam density itu juga flow-nya juga 0 nah flow yang maksimum itu kita gunakan huruf Q yang besar itu adalah Q maksimum nah itu yang kita sebut sebagai kapasitas Q yang besar itu yang kita sebut kapasitas itu terjadinya kira-kira di tengah-tengah ini ya kita bisa rumuskan ya ini green shield formula yang di atas terus kamu mau dapatkan kapan terjadi volumenya maksimum maka volume dibagi perubahan volume dibagi perubahan density itu kamu samakan dengan 0 ini take the first derivative persamaan turunan yang pertama kamu samakan dengan 0 maka kamu akan dapatkan K star itu critical density itu sama dengan K c per 2 kalau di gambarnya kelihatan ya kira-kira juga di tengah-tengah nah berikutnya kamu juga bisa pakai rumus ya fundamental traffic flow formula tadi dengan green shield tapi di yang rumus yang terbalik ya dimana density itu adalah fungsi daripada kecepatan ini dimasukkan juga kerapatannya ketemu persamaan kuadratik antara speed dengan volume sama juga ya pada waktu speednya 0 volumenya 0 pada waktu speednya maksimum volumenya juga 0 berarti ada critical speed itu critical speed itu apa dimana volumenya maksimum yang Q besar sekarang kita cari critical speednya sama dengan cara yang tadi ya kita masukkan persamaannya kemudian kita ambil turunan pertama dan kita samakan dengan 0 maka akan dapatkan critical speednya ya kira-kira juga di tengah ya yang UF dibagi 2 nah kalau begitu kapasitasnya gimana gitu kapasitasnya tadi kan critical density-nya pada waktu itu adalah K star tadi adalah KJ per 2 ya dong kalau U star itu adalah UF per 2 ya berarti terjadinya Q sama dengan U kalikan berarti kapasitas itu terjadi pada waktu 1 per 4 UF kali KJ UF itu diberikan KJ-nya diberikan ya berdasarkan empirical pengamatan empiris ya kan maka kamu bisa mendapatkan kapasitas jalan tersebut paham ini ini cara ngukur ke Pak saya bawa tahu kecepat apa namanya kapasitas suatu jalan ya ini kamu dapatkan dulu kecepatan pada waktu free flow ya tidak ada kendaraan itu paling maksimum berapa terus pada waktu dia paling macet itu berarti berapa jumlah kendaraan pada waktu paling macetnya itu KJ ya kan UF kali KJ dibagi 4 itu adalah kapasitas ya ini perlajur kapasitasnya dihitungnya perlajur perarah perlajur sampai sini dulu ada pertanyaan enggak jelas ya kamu bisa menghitung kapasitas suatu jalan atau suatu lajur kalau pejalan kaki kalau pejalan kaki itu biasanya kapasitasnya antara 66 sampai 83 ini angka-angkanya yang di biru ini biasanya kita hafalkan kalau kendaraan perlajurnya kira-kira berapa antara 1200 sampai 2500 misalnya kalau mau banyak sekali kendaraan perlajur perjam kalau saya biasanya pakai 1500 kalau pejalan kaki angkanya segitu jadi kalau kamu tahu angkanya itu sama dengan kamu tahu nanti kalau mau desain bagaimana karena kapasitas ini penting sekali kalau kamu enggak tahu angkanya kapasitasnya kamu nanti pakai tabel tabel-tabel atau formula-formula yang ada di highway capacity manual itu bisa dipakai juga untuk membantu mendapatkan kapasitas karena kalau kamu tahu kapasitasnya maka kamu bisa mendesain mendesain jalan mendesain pintu mendesain eskalator lift elevator semua harus tahu kapasitasnya mari kita contoh ini ada survei di trap yang sama di satu hallway gitu ya di trap yang sama kamu dapatkan berapa ini kerapatannya seperti itu ya di tabel-tabel ini kerapatan dan kecepatannya coba gunakan model green shield untuk mendapatkan maksimum density-nya maksimum speed-nya dan kapasitas bisa enggak masukkan angkanya di Excel kemudian kamu hitung caranya menghitung gimana kalau kamu masukkan angka ini di Excel terus kamu cara menghitung gimana kamu hitung regresi sudah belajar kan regresi minggu lalu masih ingat regresi linear linear regression harus tahu slope dan interceptnya maka kamu bisa dapatkan kapasitasnya silahkan diukur yang bisa share screen yang duluan dapatnya betul bisa claim presentation hari ini melakukan regresi bisa kan yang dilalukan sudah di bisa Pak maksimum speed itu gimana Pak dapatkannya maksimum density dan maksimum speed itu gimana Pak maksimum speed ini kan antara density dan speed maksimum density itu terjadi pada waktu apa speednya paling kecil maksimum speed berarti density paling kecil pada waktu density nya 0 itu terjadi maksimum speed terus pada waktu speednya 0 jadi maksimum density terus kapasitasnya nanti berapa 1 per 4 kali maksimum speed kali maksimum density nanti berapa berarti UF itu maximum speednya, KC maximum density maksimum speednya KC itu adalah maximum density saya selesai share screen saya kan di HP jadi saya open cam bentar doanya berapa dibacakan aja deh ini kan saya buat ini nya regressionnya itu terus cari slope sama interceptnya interceptnya ini yang jadi UF nya itu kan KC nya maximum densitynya ini maximum speed terus kapasitinya 1 per 4 kali UF kali KC keluarnya berapa hasilnya 72 72 kira-kira gitu ya jadi apa namanya kapasitasnya kira-kira dalam range-nya range-nya tadi kan berapa yang biru-biru tadi berapa 66 sampai 83 jadi ini masuk akal gitu ya kamu setelah dapatkan angkanya kamu masukkan lihat itu angkanya masuk akal oke bagus Calvin ya ini jelas ya jadi kalau kamu dapat data itu kamu regresikan ya kan terus kemudian kamu bisa mendapatkan apa namanya maximum speednya sama maximum densitynya maka kamu bisa mendapatkan kapasitasnya ya itu cara menghitung kapasitasnya nanti kamu tanya loh ini IHCM dapatnya dari mana Pak ya angka-angka rumus-rumusnya di mana ini kan sudah saya di slide ini kan sudah saya turunkan semua ya sampai pakai kalkulus segala ya jadi kamu bisa banyak anak-anak yang di mustahs lain pengen pengen dapatkan slide ini malah ya mereka pengen tahu ya oke intermeso ya jadi ini saya nemukan file-file saya yang lama ya ini adalah permintaan dari ya kontraktor atau permintaan Saudi tempoh hari ya waktu membangun Jamarat Brit ya di di aku buka pakai ini adalah Jamarat Brit itu kalau umat Islam ya dia kalau mau ibadah haji itu ya ada tiga pilar tiga pilar ini yang ya dibangun sama pemerintah Saudi karena banyak pejalan kaki di sana ya yang melakukan ibadah haji itu meninggal ya jadi mereka panggil saya untuk bantu gitu tempoh hari ya udah tahu berapa waktu itu saya masih di Jepang ya untuk bantu simulasikan ini ya ya eh mari kita lanjutkan nah kalau kamu sudah dapatkan tadi ya apa namanya speed density ya speed density ya relationship ya dalam bentuk green shield ini tadi ya apa yang terjadi kamu bisa turunkan lagi ya kamu bisa turunkan lagi tadi kan kita tahu ini ya pakai remove-nya green shield tadi kan Q sama dengan U kali ya KJ dikurangi ini yang di atas ini adalah rumusnya green shield ya mana tadi ya jadi ini rumusnya green shield ya kan kalau ini apa ini rumusnya kapasitasnya nah kita ingin tahu derajat kejenuhan ya atau V per C ya itu adalah volume dibagi kapasitasnya maka ketemu ini 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 bisa diturunkan sendiri kamu ya dari sini kamu gabung dapatkan rumus ini ya kan terus kamu dapatkan rumus ini akhirnya kita ringkas jadi seperti ini ya apa derajat kejenuhan dari fungsi kecepatan derajat kejenuhan dari fungsi kecepatan nah dari sini dari rumus yang dikuning ini kita bisa apa namanya selesaikan ya pakai persamaan kuadratik ya kamu masih ingat persamaan kuadratik mungkin waktu di SMP waktu di SMA kamu pakai ini ya kamu bisa coba sendiri ya maka kita bisa selesaikan ini ya dan hasilnya adalah nah ini kalau kamu selesaikan hasilnya adalah yang di kuning ini ya yang di bawah ini ya ini apa ini ini adalah hubungan antara kecepatan dan derajat kejenuhan yaitu Q dibagi Q tadi ya Q kecil dibagi Q besar ya Q kecilnya apa flow Q besarnya adalah kapasitas flow dibagi kapasitas itu sebenarnya congestion atau kemacetan derajat kemacetannya berapa otomatis derajat kemacetannya tadi antara 0 sampai 1 karena apa kalau 1 berarti flow-nya sama dengan kapasitas sudah maksimum yang di kuning ini sebenarnya adalah letaknya di mana letaknya adalah di atas saya ambil gambarnya letaknya adalah yang di sini daerah di sini gambarnya yang di bawah yang di bawah yang biru ini 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 enggak terhitung dalam rumus ini kenapa ini karena ini nanti jadi negatif ini sebenarnya kan plus-minus kita ambil yang positif berarti yang di atas daerah yang di atas oke ya nah dengan begitu kita sudah nemu ini rumusnya rumus apa ini ini adalah rumus hubungan antara kecepatan dan berat kejenuan kita harus tahu maksimum speed-nya kalau kamu tahu kemacetannya berapa persen ini kan tingkat kemacetannya dan kamu tahu kecepatan maksimumnya di satu jalan satu lajo maka kamu bisa mendapatkan kecepatannya berapa ini rumus ini penting nah setelah itu kalau kamu tahu hubungan kecepatan dengan kemacetan otomatis kamu bisa mendapatkan travel time travel time yang mudah waktu adalah jarak dibagi kecepatan maka tinggal dimasukkan aja U-nya ini dimasukkan maka ini adalah rumusnya antara apa namanya travel time berapa lama dia akan lewat sepanjang jalan L nanti itu kalau tingkat kemacetannya adalah sekian kalau kamu gambar itu bentuknya seperti ini naik ke atas volumenya kalau makin besar sampai satu titik tertentu ini ini kalau kamu lihat gambar ini apa yang terjadi ini ini aku rasa yang penting adalah kalau lihat gambar yang di bawah ini share screen ini balik saya keluarkan kalau kamu lihat gambar ini yang di bawah ini antara travel time dan volume ini adalah garis biru yang vertikal ini adalah view-nya dari kapasitasnya nah volumenya itu kalau kamu masih kecil itu kira-kira naiknya hampir lurus ini ya nah nanti kira-kira 0,8 itu volume apa namanya q per q-nya itu kira-kira lebih besar dari 0,8 itu langsung naiknya non-linear drastis jadi hubungan atas travel time dengan dengan apa namanya derajat kemacetan kalau bahas Indonesia derajat kejenuhan derajat kejenuhan ini adalah non-linear oke di atas angka tertentu misalnya 0,7 atau 0,8 itu langsung naiknya drastis nah ini kita bisa gunakan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas kita bisa gunakan cara gunakannya gimana ya kalau kamu bisa menurunkan volumenya katakanlah 20% aja itu langsung jadi linear lagi yang non-linear tadi jadi linear lagi maka gak ada artinya kemacetannya hilang mendadak hilang jadi kemacetan kalau sudah macet itu kamu gak usah menghilangkan semua kemacetannya cukup kamu menghilangkan kira-kira 20% itu bisa menghilangkan banyak sekali travel time tiba-tiba lengkap gampang sekali ini paham ya 0,8 itu tadi ada gunanya ayo silahkan di latih eskalator itu panjangnya 100 meter kamu punya maximum density nya 5 ya kan pejalan kaki per square meter maximum speed nya 0,7 di eskalator ya pertanyaannya berapa lama berapa lama untuk travel time average travel time nya gimana nah kamu gambar antara VC ratio dan average travel time bisa pakai excel ini ya di gambar siapa yang bisa duluan ini gambarnya seperti ini yang bisa duluan silahkan diklaim presentation-nya hari ini nanti kamu bisa lihat rangkanya kalau di atas 0,75 kalau di sini itu tiba-tiba non-linear silahkan dilatih ini ini latihan yang penting ini silahkan kalau ada yang mau share screen gimana sudah selesai kalau saya buat itu masuk ke angka-angkanya kapasitasnya maka kamu gunakan semacam simulasi angkanya kapasitas maksimum kan 1 kemudian kamu turunkan dikurangi misalnya 0,01 dan seterusnya kalau kamu tahu apa namanya derajat kerja nuanya atau condition-nya ini adalah q per q maka kamu bisa mendapatkan travel time pada rumusnya tadi kalau kamu sudah dapatkan itu dua ini kamu plot kamu bisa lihat yang biru ini naiknya cepat setelah 0,75 atau 0,8 sebelumnya angkanya lurus garis lurus silakan kalau sudah ada yang mau share screen silakan nilainya dari berapa dari 0,6 sampai 1 itu tapi saya lompati 0,02 oh pantas kalau lebih bagus ya oh ntar 0,01 gitu berapa kamu bisa selamat tinggal ngang ngang nang ngang Terima kasih. Nah, naiknya cepat sekali ya. Setelah berapa itu naiknya cepat sekali? Kira-kira setelah 0,8 ini. 0,8 naiknya cepat ya. Kalau kamu latihan ini, ini penting sekali. Karena nanti kamu lihat grafiknya, kamu bisa melihat mana yang make sense, mana yang nggak make sense. Terima kasih. Nah, berikutnya ya, kalau ini sudah selesai. Oke, untuk perjalanan kaki biasanya ada yang kita sebut space capacity. Space capacity itu adalah jumlah maksimum orang yang bisa diakomodasi dalam satu puasan tertentu. Ini biasanya untuk perjalanan kaki aja ya, untuk mobil nggak ya. Rumusnya apa ya? N sama dengan A kali KC. A-nya tadi ada luasannya, KC-nya adalah jam density-nya. Nah, kadang-kadang untuk perjalanan kaki, space capacity ini lebih penting daripada flow capacity tadi. Kenapa? Karena kita bisa ngitung jumlah orangnya, perluasan tertentu ini mungkin lebih menarik. Nah, itu kita bisa, kalau N itu adalah space capacity, Q tadi adalah flow capacity-nya. Maka hubungannya adalah seperti ini ya. Kita masukkan keduanya, kita dapatkan flow capacity sama dengan UF. Maka hubungannya adalah maximum speed-nya, N di sini adalah space capacity dibagi empat kali area-nya. Area-nya pada setiap yang terapkan. Nah, setelah itu kamu bisa dapatkan rumus-rumus yang lebih lanjut ya. Di sini aku turunkan, gimana sih derajat kejenuhan, tapi dalam fungsi daripada N per N ya. N itu adalah jumlah perjalanan kakinya dibagi space capacity-nya. Dari sana kita juga bisa mendapatkan rumus yang terakhir ini. Ini adalah rumus, apa namanya, travel time. Dibandingkan dengan space capacity-nya. Kira-kira gitu. Oke, sampai sini dulu. Untuk yang slide ini sudah selesai, ada pertanyaan nggak ya? Apa yang kamu sudah belajarin? Jauh ini. Menggunakan rumus green shield, Pak, buat cari kapasitas, buat cari flow, travel time. Ya, travel time, flow. Mean speed-nya juga ya, rata-rata kecepatan. Satu-atu rumusnya. Kalau nggak tahu ini, nggak tahu rumusnya dari mana nanti ya. Nanti kalau kita ngitung, kita kalah bisa ngitungnya di flow later ya. Yang ketemu sampai condition-nya aja, sampai Q per Q-nya tadi ya. Nah, hitungannya nanti pakai variable-nya adalah F per C. Itu ya, kalau aku pakai nanti ya. Itu nanti kamu mikir loh. Setelah ini kok nggak dilanjutkan? Ya, dilanjutkannya ya itu kamu sudah ada green shield-nya ya. Tinggal masukkan rumusnya aja. Ya, kamu bisa mendapatkan kecepatan rata-ratanya. Mendapatkan travel time-nya. Nah, kamu bisa mendapatkan delay juga ya. Delay itu apa? Delay itu adalah kecepatan, waktu, perbedaan waktu sebenarnya ya. Delay itu adalah perbedaan waktu antara kalau kamu menggunakan maksimum speed untuk menempuh jarak yang sama. Dan kamu menggunakan speed yang rata-rata. Jadi, saya bikin whiteboard-nya ya. Hapus semua ya. Nah, kalau kamu menghitung delay ya. Jadi apa? Kecepatan sama dengan jarak. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktuan. Maka, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan ya. Jaraknya nggak goyang, sama ya. Tapi, waktunya berbeda. Kalau kamu menggunakan kecepatan maksimum, UF kan? Kalau kamu menggunakan kecepatan maksimum, maka travel time-nya berapa? Karena ini T0. T0 adalah R dibagi UF. Kalau kamu menggunakan kecepatan yang rata-rata, U atau U. Kalau kamu menggunakan kecepatan rata-rata U, maka ini kita akan disebutkan T1 gitu ya. Sama dengan L per U. Betul? Dari sini, kamu mendapatkan delay ya. Delay adalah apa? Selisihnya. Iya. Jadi T1 dikurangi T0. Perbedaan antara kalau kamu jalan dengan kecepatan maksimum, berarti apa? Nggak ada kendaraan yang lain. Nggak ada orang lain, cuma kamu sendiri. Tapi kalau dengan U ini artinya kamu dengan orang lain, dengan kendaraan lain, kepadatan tertentu. Ini kan bebas. Kalau UF ini kan berarti kan bebas. Nah, perbedaan antara waktu kamu bebas dengan karena terbatas, adanya flow itu adalah delay. Jangan lupa delay bukan berarti kamu berapa waktunya sampai di sana. Tundaan ya. Tundaan kalau bahasa Indonesia delay itu tundaan. Tundaan itu adalah bergantung pada kecepatan maksimum. Nah, dengan begitu kamu bisa mendapatkan delay, kamu bisa mendapatkan kecepatan rata-rata, kamu bisa mendapatkan travel time. Ini adalah nanti performance pada suatu jaringan jalan itu diukur di sana. Ini diukur per link ya. Per lane, per link. Per ruas jalan, per laju. Ada pertanyaan enggak ini? Kalau enggak ada pertanyaan, mau dilanjutkan sedikit. Masih ada 10 menit. Nah, untuk kelihatan enggak ini slide-nya. Kelihatan enggak. Jadi, traffic flow performance istilahnya. Jadi flow performance itu ada dua macam. Satu adalah makro, yang kedua adalah mikro. Mikro aja lah, bahasa Indonesia. Mikroskopik sama makroskopik. Makroskopik. Makroskopik tadi yang kita bahas tadi. Apa makroskopik itu? Makroskopik itu kamu agregasikan semua. Itu misalnya arusnya, kolumen tadi, kecepatannya, tensitasnya, atau kerapatannya. Nah, bisa juga area mode, atau panjang antrian, atau waktu untuk tunggu. Itu juga semua ini makroskopik. Kita mengagregasikan, kita enggak melihat per individual. Tidak melihat per orang, tidak melihat per kendaraan. Nah, kita juga bisa melihatnya, variable-variator tadi, dalam bentuk mikroskopik. Mikroskopik itu apa? Nah, setiap individu, antara satu atau dua individu. Nah, itu nanti ada headway. Headway itu setara dengan flow. Ada spacing. Spacing itu setara dengan density. Ada instant speed, itu setara dengan rata-rata. Ada instant delay, itu setara dengan waiting time. Kita juga bisa menghitung comfortability index. Itu nanti setara dengan walking trajectory-nya. Nah, tadi kita sudah bahas flow rate, ini yang makroskopik. Nah, kita juga tahu maksimum daripada flow, kita sebut sebagai capacity. Kita juga tahu, tadi ingat time and speed dan space mean speed. Kita sudah dapatkan tadi ya. Ini adalah angka-angka yang mesti kamu hafalkan. Itu angkanya berapa kalau orang lari. Orang lari ya biasanya 2. Kecepatannya 2 meter per detik. Kalau kamu ngukur di world record, itu 10 meter per detik. Mungkin 9 meter per detik. 10 atau 19 meter per detik ya. Itu adalah kecepatan sprint. 100 meter. Dia larinya cuma 100 meter. Tapi itu untuk orang ikut olimpiade ya. Kalau orang biasa, biasanya cuma 2. 10 meter per detik. Itu kalau dijadikan kilometer per jam berapa ya? Nanti kamu ukur lagi ya. Kalau dijadikan kilometer per jam berapa? Nah, yang menarik adalah walking speed itu kalau saya ukur, saya sudah coba beberapa kali ya di berbagai negara ya, itu selalu normal distribution. Walking speed-nya kira-kira normal distribution. Bentuknya seperti ini. Nah, apa yang pengaruhi ya? Pengaruhnya umur. Gender juga pengaruh ya. Biasanya laki-laki lebih cepat jalannya. Biasanya. Terus juga physical condition-nya. Kalau dia mungkin ada kelumpuhan atau mungkin dia pakai, ada disable dia, dia bisa lebih rendah kecepatannya ya. Terus juga tergantung tujuannya dia jalan apa ya. Kalau dia jalan itu tujuannya untuk bekerja, untuk ke sekolah gitu ya. Mungkin lebih cepat. Sampai kalau dia tujuannya untuk sightseeing, untuk leisure, apa namanya, untuk senang-senang aja, dia mungkin jalannya lambat-lambat ya. Juga root familiarity. Artinya dia sudah tahu nggak jalannya? Kalau dia tahu jalannya lebih cepat. Terus juga trip length. Seberapa lama dia berjalannya? Kalau balonnya sudah panjang sekali, dia telalahan jadi lebih lambat. Nah, berapa biasanya kalau kamu, ini saya ingin tahu ini dari kamu, survei-survei ini ya. Trip length-mu berapa? Kalau kamu nak jalan kaki dari rumah kalau misalnya naik bis gitu ya, naik kendala umum, kamu berani berapa meter atau berapa kilo dari rumah ya? Tiap hari. Berapa meter? Survei ini, Sobat. Jondri, berapa lama kamu? Kalau kamu suruh jalan kaki sampai berapa kilo? Kamu masih merasa oke? Dua kilo sih, Pak. Dua kilo nggak masalah? Ya. Dua kilo itu berarti berapa lama kalau kamu jalan kaki? Dua kilo kira-kira 10-15 menit, Pak. Kalau dua kilo bukan 10-15 menit ya. Berapa tamu kalau 10-15 menit, dua kilo berarti kamu lari. Dua meter per sisi. Dua kilo nggak pasti. Dua kilo, kurang-kurangnya dua kilo, Pak. Saya kira-kira sedih, Pak. Satu kilo itu berarti kira-kira 15 menit kalau kamu jalan kaki. Satu jam kamu jalan kaki itu kira-kira 5 kilometer. Dihapalin ini angka-angkanya ya. Satu menit itu 72 meter. Oke. Nah, ada yang lain. Siapa yang? Cuma, Franklin. Kalau kamu jalan kaki berani berapa meter? Berapa kilometer? Kilometer. 10 berani sih, Pak. 10 kilometer berani, tapi untuk hari Minggu. Kalau tiap hari, kalau tiap hari ya dua kilo aja, Pak. Dua kilo. Dua kilo itu setengah jam berarti kamu jalan. Iya. Nah, umumnya, kalau tempoh hari saya pernah survei di Indonesia, di Surabaya. Itu Surabaya 400 meter. Rata-ratanya orang mau jalan sampai 400 meter. terlebih dari 400 meter, sudah males jalannya ya. Apalagi panas. Tapi kalau shopping, bisa dua kilo lebih ya. Apalagi kalau shoppingnya di mal. Ternyata perempuan lebih panjang jalannya daripada laki-lakinya. Kalau shopping. Ini pernah disurvei ya. Tahun 2009. Tujuh kalinya orang kalau jalan kaki itu mau di mal, di dalam mal ini ya, pakai AC. Sampai beberapa kilo enggak terasa ya. Tapi kalau ditanya, kalau mau dari rumah ke tempat perhentian apa namanya, angkutan umum gitu misalnya. Maksimum 400 meter. Berarti cuma 5 menit jalan. Ini dari Surabaya-urabaya. Oke, lanjutin ya. karakteristik lain ya. Itu adalah apa namanya, fasilitasnya ya. Fasilitas umumnya ya. Kamu tahu bedanya Surabaya dengan Singapura kalau fasilitas itu yang membuat kita membedakan apa? Kalau kamu lihat, misalnya kamu enggak tahu dapat fotonya gitu aja. Ini jalan di mana? Di Surabaya atau di Singapura? Atau gini aja dah. Perumahan yang mewah dengan perumahan yang sederhana. Yang membedakan apa? Fasilitasnya. Lebar jalannya apa? Lebar jalannya atau pedestriannya? Walk wing. Masyarakat yang dia memberikan perlindungan kepada perjalanan kaki dan memberikan fasilitas kepada perjalanan kaki itu adalah masyarakat-masyarakat yang sudah maju pikirannya. Sudah lebih bagus. Lebih modern. Kalau masyarakatnya masih menganggap perjalanan kaki itu adalah beban masyarakat malahan, maka tidak maju kotanya juga. Itu diingat-ingat. Kalau kamu mau bikin perumahan misalnya, jangan lupa ya. Langan pertama adalah walkway-nya. Totoatnya. Itu surbay-nya, road bersih. Kalau perlu ada shelter, tapi ada penutup di atas supaya kalau waktu hujan juga enggak kena hujan. Kalau misalnya di Singapura itu dari setiap HDP, apartemen itu, ke bus stop itu selalu ada shelter. Atapnya selalu ada roof-nya. Karena kalau misalnya di Switzerland itu, kamu melangkahkan kakimu di jalan, maka semua kendaraan harus berhenti. Karena perjalanan kaki adalah nomor satu. Haknya lebih tinggi daripada kendaraan. Itu luar biasa ya, Switzerland. Tentunya juga walking speed itu juga fakturnya bergantung wadah cuaca. Kalau cuacanya hujan ya, orang lebih berjalannya jalan dan mungkin bisa lebih cepat-cepat atau lebih lambat. Bergantung cuacanya juga. Oke. Ini adalah angka-angka untuk kerapatan. Kamu bisa lihat-lihat sendirinya. Nanti kita sudah bahas. Nah, satu lagi yang kita belum bahas adalah area modul. Itu kita sebut juga sebagai spacing atau pedestrian space. Dapatnya dari mana? Satu dibagi density. Ini hanya biasanya untuk kejalan kaki. Grafiknya seperti ini. Area modul itu grafiknya seperti ini. Nah, latihan kamu di rumah. Jadi PRmu hari ini ya. Gambar ini ya. Ini dari rumus Fundamental Traffic Flow Formula QUK. Kamu bisa dapatkan gambar ini ya. Ini coba digambarkan speed dengan density. Density dengan flow. Kecepatan dengan flow dan area modul dengan flow. Yang empat ini saja. Pakai Excel. Dikumpulkan minggu depan ya. Ini PR-nya ya. Pakai perumahan green suit. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak? Tugas. Tugas. Assignment. Ini tujuan flow-nya ini apa? Supaya kamu ngerti bahwa flow itu nanti adalah fungsi daripada yang lain. Dikumpulkan minggu depan ya. Bisa ya. Ada masalah enggak? Sudah ada, Pak. Minggu depan. Hari minggu ya. Berarti kuliahnya resmen ya. Pak, untuk plotnya kan berarti harus ada data awalnya. Kamu isi sembarang, Pak. Data awalnya kamu isi sembarang. Angka-angkanya kan kita sudah berikan ke kamu tadi. Maximum speed-nya berapa, Maximum density-nya berapa, kan sudah tahu kamu. Katakanlah untuk jalan kaki. Untuk kendaraan ya, kira-kira kalau maximum density-nya adalah 200. 180-200. Kalau maximum speed-nya berapa, bergantung jalannya ya. Kalau maximum speed-nya mungkin antara 60-80 ya. Umumnya. Oke. Yang penting masukin angka yang masuk akal ya, Pak. Iya, masuk akal. Kalau enggak gitu nanti percuma kamu dapatkan. Masukin yang masuk akal ya. Dan kamu juga nanti akan tahu, apa namanya, bukan hanya bentuknya, bentuknya sudah tahu ya. Nanti, oh ini ternyata fungsi daripada yang berikutnya ya. Itu yang paling penting. Oke. Sampai sini dulu ya. Minggu depan kita lanjutkan dengan desain trafik, pedestrian trafik ini sedikit. Kemudian, tolong dibaca dulu ya. Mungkin enggak sampai setengah jam selesai itu ya. Terus setelah itu, kita bahas masuk ke ITF network-nya. Saya akan siapkan slide-slide ini. Pak, materi UTS sampai mana ya, Pak? Hitamnya apa? Materi UTS sampai kapan? Kan minggu depan ini, minggu terakhir sebelum UTS, kan? Ya, minggu depan kan sampai, itu kan belum UTS ya minggu depan ya? Belum, Pak. Minggu terdepan terakhir. Jadi dari awal sampai minggu depan ya? Pilihan ganda kan, Pak, UTS-nya? Iya, pilihan ganda. Tapi bisa cek, bisa pilih salah satu, bisa pilih banyak. Seperti yang quiz yang tempoh hari ya. Oh, iya, iya, iya. Berarti ujiannya boleh pakai Excel kan, Pak? Open semua ya. Nanti open book, open everything ya. Kamu bawa satu truk buku juga boleh. Buka internet juga boleh. Yang enggak boleh, ngomong-ngomong sama temannya. Berarti open discussion enggak boleh ya, Pak? Open discussion enggak ya. Oke. Sistem monastis, prinsipnya ya. Jadi saya enggak mau ngawasi seperti itu. Ini menilai dirimu sendiri kamu sejauh kemana. Kalau kamu merasa, wah saya ingin nilai tinggi, ya belajar loh gitu ya. Kalau enggak belajar ya. Enggak pernah dibaca slide-nya ya enggak tahu. Enggak pernah latihan ya enggak tahu. Waktunya aja yang mungkin. Tanggal beratau UTS-nya saya enggak tahu. Nanti kamu yang beritahu saya ya. Sampai hari ini saya belum diberitahu. Mungkin hari yang sama, Senin. Hari Rabu tapi minggu keduanya gitu, Pak. Jam berapa? Jam 7.30. Rabu. Tanggal 13, Pak. 13 Oktober. Pagi. 7.30 pagi. 30.30 pagi, Pak. Oke. Berapa jam? Enggak ada. Jamnya standar sih, Pak. Selalu 3 jam gitu standarnya. 3 jam. Oke. Multiple choice ya. Ujiannya ya. Pilihan ganda. Tapi banyak hitungan. Jadi kamu pelajari harus punya Excel-nya kalau enggak enggak menuruti waktunya. Oke. Sampai ketemu minggu depan ya. Selesaikan latihannya hari ini. Plotting gitu. Kamu mau share? Sudah saya absen manual, Pak. Oke. Oke. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, 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 Pak.